Intro Kini saatnya kami punya perangkat-rekan Biro Kompas TV di daerah dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nana Rahman di Palu Sulawesi Tengah dan juga Gilang Triwi Bisono di Bengkulu. Kami akan terlebih dulu ke Palu Sulawesi Tengah Nana Rahman di sana. Nana ada cerita apa saja hari ini? Pasar tradisional di Palu Sulawesi Tengah. Seperti di pasar tradisional Mas Somba, harga beras ini mencapai Rp13.000 per kilogramnya. Berikut-ikutannya untuk Anda. Jelang bulan Ramadan, harga bahan pokok mulai merangkak naik. Salah satunya beras. Dari pantauan di pasar tradisional Mas Somba, harga beras yang sebelumnya Rp9.000 sampai Rp11.000 per kilogramnya naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara untuk sekarung ukuran Rp50.000 dijual sekitar Rp590.000 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi sejak bulan Februari. Harga tinggi dari petani menjadi alasan pedagang menaikkan harga beras di pasaran. Dijualnya ijaran? Dijualnya ijaran Rp13 sekarang. Rp13.000. Itu naiknya itu dari mana? Dari petani atau? Dari petani. Selain beras, sejumlah bahan pokok lainnya juga mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara saat pandemi COVID-19 melanda, beragam cara digunakan pelaku UMKM agar pundi-pundi tetap terkumpul. Salah satunya adalah memanfaatkan transaksi keuangan digital. Seperti yang dilakukan penyintas bencana gempa Palu tahun 2018 lalu, dalam membangun usaha rumahan miliknya. Berikut informasinya untuk Anda. Wanda, salah seorang penyintas bencana gempa di Palu tahun 2018 lalu, bercerita dirinya bersama keluarga sempat mengungsi akibat bencana. Ayahnya meninggal karena jadi korban tsunami kala itu. Tak mau berlarut dalam duka, Wanda pun bangkit membangun usaha kuliner di rumah peninggalan mendiang ayahnya. Tahun 2020, Wanda mulai membangun usaha kulinernya itu. Memanfaatkan media sosial untuk pemasaran dan layanan pesan antar, kini usahanya mulai berkembang pesat. Saat pembatasan sosial masih berlaku semasa pandemi, transaksi keuangan antar bank pun dilakukan Wanda agar usahanya terus berkembang. Kami sekeluarga sempat mengungsi ke Makassar beberapa bulan di sana, terus setelah bapak saya sudah ditemukan, bulan November kami balik ulang ke Palu. Rumah saya, terus rumah saya ini kan sempat jadi salah satu bangunan yang rusak. Setelah direnovasi, daripada tidak ada yang tinggali, saya tinggal di sini, di Palu, dan saya coba untuk buka usaha ini, minuman cincau aren. Rahmatullah, salah seorang ketua komunitas usaha kecil di Palu, mengatakan, saat pandemi COVID-19, banyak usaha kecil tumbuh dengan memanfaatkan transaksi pembayaran digital. Sebab, tanpa harus bertemu transaksi, tetap bisa dilakukan. Bagaimana kita bisa jalan, ya harus survive. Nah, dengan cara digitalisasi, kita bisa home service, kita ternyata dengan kondisi itu juga, dan adanya digitalisasi, era digitalisasi, kalau kita lihat peluangnya, ya Alhamdulillah, ternyata bukan jadi halangan, malah itu jadi tantangan untuk kita bisa jadi lebih bertumbuh. Menurut data Bank Indonesia, selama pandemi, jumlah transaksi keuangan digital, khususnya KRIS, melesat hingga 400 persen. Lonjakan ini salah satunya didorong usaha kecil yang mulai marak menggunakan transaksi digital. Lalu kalau kita melihat dari pengguna, masyarakat yang menggunakan KRIS untuk bertransaksi, ini jumlahnya meningkat signifikan sebesar 432 persen. Ini banyak sekali peningkatannya secara tahunan. Jadi Desember 2022 dibandingkan dengan Desember 2021, yaitu mencapai 108.499 penggunaan. Jumlah penggunaan transaksi digital dipercaya akan terus meningkat. Keamanan dalam bertransaksi masih terus disempurnakan, tentu bersamaan dengan pengembangan infrastruktur tiap daerah. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Paskalis dan juga saudara demikian, dua sorotan informasi dari Palu, Sulawesi Tengah untuk cerita Nusantara hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih, Nana. Kita sekarang.